Hai Oke guys welcome back to my channel pabrojok air Oke jadi di video kali ini gue tuh bakal mereview sebuah tekstur pek Oke jadi kenapa gue sebutnya tekstur pek karena ini memang tekstur pek ya jadi itu bukan Eden tapi tekstur pek ya kenapa bisa tekstur pek karena untuk cara pemasangannya itu sama ketika kalian memasang tekstur pek coy Oke jadi jika kalian ingin memasangnya ya caranya itu sama seperti kalian memasang tekstur pek pada umumnya bagi kalian yang enggak tahu kalian bisa cek aja video gue ini yang timbul di pojok kanan atas nah ini coy jadi nanti kalau kalian enggak tahu cara pasang tekstur pek mungkin kalian bisa lihat aja coi ya Oke jadi di video kali ini tuh ini ada animasi player choice tekstur pek animasi player jadi ini belum saya sebut sebagai mobens karena kenapa ya jadi ini belum termasuk mobens coy jadi ini eh hanya beberapa animasi aja tapi sudah kayak agak mirip gitu ya dengan mobens ya tapi biarpun segini sudah tetap keren coy bagi saya coi ya nah yang pertama itu animasinya ada yang berjalan nah jadi gitu coy widi kayak orang santai gitu ya Nah ini kalau kalian lihat ini animasi jalannya ke depan seperti ini jadi kepalanya kayak agak mengganggu-nganggu gitu ya widi jadi untuk animasi kedua itu ada moonwalk coy oke kenapa saya sebutnya moonwalk Mungkin kalian bisa lihat aja berikutin coi ya ah shit here we go again widi sekarang di minicrap ada moonwalknya coy waduh oke jadi disini tuh untuk animasi keduanya itu moonwalk coy nah jadi seperti ini ini mungkin kalau kalian tambahin lagu mungkin cocok ya widi keren coy widi lebih asik nah dan kedua dan yang untuk animasi ketiga itu ada jongkok nah kalau kalian lihat seperti ini dia tuh kayak jongkoknya tuh kayak lebih beda daripada sebelumnya coy untuk yang biasa kalau nggak pakai tekstur gini nah jadi itu tangannya kayak lebih bergoyang gitu ya dan di kakinya itu kayak kalau kalian perhatikan kayak ada bekas luka gitu ya kayak bekas eh kayak patah kakinya mungkin kebanyakan dan moonwalk aja ya waduh oke jadi disini tuh ada animasi kayak gini dan juga kalau loncatnya itu segi seperti ini coy jadi ada animasi kayak sambil loncat seperti ini oke dan selanjutnya itu ada animasi loncat biasa nah jadi untuk loncet biasa itu seperti ini kalau tadi itu kan loncat sambil jongkok coy dan sekarang itu loncat seperti biasa ya kalau biasanya itu seperti ini loncatnya jadi nggak lurus biasanya kan lurus gitu ya sambil tegak kayak kayak kenapa gitu kayak diiket coy kalau sekarang lebih enak coy loncatnya jadi kayak ada lebih kayak ada animasi aja gara-gara memakai tekstur ini oke jadi untuk ininya itu enggak mod jadi ini eh cuman memakai tekstur ya jadi saya sudah bilang dari tadi cuman memakai tekstur oke ya jadi seperti ini dan selanjutnya ini yang gue bakal perhatikan kepada kalian ini ini mungkin adalah suatu animasi yang cukup keren coy oke ini dia hai 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 sekalian para makhluk-makhluk bumi segeralah berpindah dari eh apa ya planet ini karena kalian tidak pantas berada di sini what ingat itu nah guys jadi divya animasi ini bisa terbang Oke jadi ini setelah yang saya maksud tadi coy dan kalian lihat ini terbang aja jadi terbang ini yang lumayan keren akan bisa lihat ini jadi case olah-olah kayak terbangnya Ironman coy kalau kalian tahu ini terbangnya seperti ini tapi untuk tangannya Iya ada kayak bug-bug gitu kayaknya ya nggak apa-apa coy biar cara dari kayak gini tapi ya masih bagus aja lah ini tangannya ini kayak kayak berdakian gitu ya kayak dakinya waduh oke jadi ada seperti ini oke dan untuk animasi mendarat dari terbangnya tuh kayak gini ya widi kayak tumpuan satu kaki coy oke oke coy jadi disini tuh masih ada bugnya juga yang dimana bugnya nah kalau kalian bisa lihat ini ini untuk tangan playernya nggak ada ini biar saya sudah ubah maksudnya ini biar saya untuk hide handnya enggak saya nyalain itu tetap enggak ada coy ini misalnya saya matiin dulu ini itunya nah untuk tangan playernya nggak ada tapi yang anehnya ketika kita memakai pedang itu langsung ada coy tangan playernya waduh tangannya nih diambil orang coy waduh oke jadi tangannya kayaknya jangan ambil orang saya enggak tahu juga coy dan untuk animasi untuk memakai pedang ini belum ada juga jadi masih ya biasa aja dan untuk kapak ya masih sama coy ada bedanya nah ini kalau kita ubah menjadi third person yang back nah jadi ya masih seperti biasa coy masih sama nah berjadi belum kayak ada animasinya gitu ya 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 jadi masih biasa aja ya nanti mungkin kedepannya misalnya kalau ada update-an lagi mungkin nanti saya bakal review lagi kelce ya jadi kalian ya tunggu aja misalnya kalau ini tekstur bagnya update lagi oke 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 jadi untuk animasi menaiki tangga itu seperti ini coy jadi itu kayak kayak terbang gitu ya nah nah jadi kayak animasinya itu kayak terbang gitu kalau kalian lihat ini udah pegang-pegang tangga coy ya tapi ya biar kayak gini tetap ya tetap keren coy ya saya hargai aja jadi ya ini tetap keren karena ini untuk membuat seperti ini pasti ya lumayan sulit coy untuk membuat seperti itu butuh beberapa hari ya nggak papa coy oke dan untuk menaiki blok itu dia kayak gini nah jadi kayak gitu coy untuk turunnya ya kayak gini oke jadi seperti itu untuk menaiki tangga dan juga menaiki misalnya kita kayak naiki blok gitu ya jadi seperti ini nah jadi kayak gitu tapi keren sih coy untuk naiki bloknya nah jadi kayak ya memang loncet gitu ya Nah jadi kiri-kiri kanan kakinya itu main Coy kalau kalian perhatikan 123 Oke jadi kan pertama kan kanan kiri-kanan Coy kalau kalian lihat lanjian ya kanan kiri-kanan oke oke dan selanjutnya itu di sini tuh ada scaffolding jadi untuk naik scaffoldingnya ya kayak gini coy jadi kayak ya sama aja kayak menaiki tangga cuman ini kayak nembus gitu ya oke oh ya guys jadi di sini tuh ada juga lumayan yang lumayan keren ini saya lupa kasih tau kalian jadi nah disini kan sudah untuk versi ini sudah support kayak kita masuk dalam satu blok gini yang pendeknya segini Nah kalian lihat aja ya terlihat jadi disini sudah ada animasinya juga coy animasinya jadi kayak jongkok gitu eh kayak merayap gitu ya Nah kalian kalau kita masuk seperti ini nah nah jadi detuk ya kayak apa ya kayak merangkak gitu ya Nah kalau kalian lihat nih nah Widih dan kepalanya itu bisa gerak kita gerak gerakin juga kiri kanan kiri kanan Oke jadi seperti ini dan untuk pergerakannya itu lumayan kencang Joy ya mungkin nanti nih semoga aja dibat bakal diperbaiki lagi-lagi jadi ya kayak biasa aja tapi ini biar bikin sudah keren coy enggak papa ya pokoknya keren lah untuk animasi kayak gini Oke coy jadi untuk animasi berenangnya itu seperti ini coy nah jadi tangannya itu kayak kayak apa ya jadi dayungkan ke kanan kayaknya menurut saya sih kayak lebih beda dari yang biasanya coy kalau menurut saya kalau menurut kalian kayaknya mungkin sama tapi menurut saya ini beda coy dari animasi yang berenang biasanya jadi saya lebih suka yang seperti ini jadi kayak keren gitu ya tangannya kayak main memang bentuk berenang ini perasan saya saya aja yang beda atau memang beda coy mungkin kalian bisa ya komen aja dibawah ini ini beda atau enggak coy Oke jadi untuk animasi berenang itu seperti ini Oke jadi saya bakal memperhatikan lagi kepada kalian untuk animasi yang terakhir Oke jadi yang saya maksud di ini ini bukan animasi maksudnya bukan animasi bar coy cuma ini kayak kelebihan dari tekstur ini coy ya jadi kalau kalian misalnya lihat tadi untuk yang animasi jalan kedepan kan kepalanya itu kayak agak goyang-goyang gitu ya kayak goyang-goyang gimana gitu dan untuk first personnya ternyata ini kepalanya kayak goyang juga coy jadi kalian bisa lihat ini nah jadi saya ulang lagi ya karena kalian perhatikan untuk daun ini ini jadi kayak kameranya kayak goyang-goyang gitu juga coy ya perhatikan ini widi keren coy ya Nah jadi keadaan sekernya gitu jadi untuk teksturnya ini jadi kayak bukan hanya untuk third person front yang bergerak cuman kalau kita memakai first person itu untuk kameranya juga kayak agak bergerak bergerak sedikit gitu ya Hai nah jadi kayak gitu coy untuk kelebihan tekstur ini yo guys mungkin untuk di video kali ini segini aja ya jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu kalau ada animasi player atau mobens terbaru di Minecraft pocket di sini nih Oke coy jadi jika tekstur ini update lagi mungkin nanti saya bakal review lagi coy ya jadi ya tergantung kalian juga nanti kalau kalian suka saya review ini mungkin kalian bisa komen aja di bawah oke ya jadi mungkin untuk video kali segini aja Oh ya dan ini wordnya itu cuman untuk versi 1.13.0.2 juga ke atas jadi untuk versi 1.11 dan juga 1.12 itu jadi enggak bisa coy ya Oh ya saya juga sebenarnya sayang sekali coy untuk kenapa untuk versi itu enggak bisa ya tapi enggak papa jadi kalau kalian mau coba itu harus versi 1.13.0.2 ya oke ya mungkin untuk video kalian sampai sini aja sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Oh Terima kasih telah menonton!